Tindakan membalas dendam tidak selamanya berupa pembalasan visi kepada orang terkait, itu juga bisa berupa perlakuan merusak atau menyakiti dengan perkataan setelah adanya rasa ketidakadilan bagi satu pihak. Baru-baru ini seperti yang diperlihatkan secara terbuka oleh perusahaan Brihan Mumbai BMC, telah melakukan pembongkaran rumah dengan alasan bangunan ilegal, namun bagaimanapun itu, Kang Gena menyebut hal tersebut sebagai tindakan balas dendam. Kang Gena dalam segala pembelaannya menolak adanya pembangunan liar olehnya, didukung oleh netizen yang menyebut ini adalah konsekuensi dari menentang terhadap kinerja pemerintah setempat atas beberapa hal yang dinilai tidak becus oleh Kang Gena. Setelah menghadapi sidang di pengadilan tinggi Mumbai, kasus ini ada kemungkinan besar dimenangkan oleh tim Kang Gena karena beberapa kejanggalan alasan yang dibuat-buat oleh BMC, serta sebuah video yang berisi ancaman pemimpin partai berkuasa kepada Kang Gena Ranauts yang disuguhkan di pengadilan. Itu adalah contoh dari kasus besar yang melibatkan pemerintah dan selebritas, berikut ada beberapa tindakan saling membalas antara para selebritas di Bollywood. Kita semua pernah melihat romansa Juhi Chawla Amir Khan dan Syarukan di layar kaca, tetapi apakah Anda pernah menyadari bahwa Juhi Chawla tidak pernah berpasangan dengan Salman Khan dalam sebuah film, kecuali dalam cameo singkat Diwana Mastana. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Juhi Chawla adalah seorang aktris terkemuka, ia ditawari sebuah film yang berlawanan dengan Salman Khan, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, Juhi Chawla menolak film tersebut, dan ia malah meminta produser untuk menggantinya dengan Amir Khan. Laporan menyebutkan bahwa ketika Salman Khan mengetahui bahwa Juhi menolak film tersebut, dia kesal, namun ia tak menggubis hal itu, akhirnya keduanya tidak pernah muncul di layar kaca bersama setelahnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Juhi Chawla mengunjungi lokasi syuting Big Boss untuk mempromosikan filmnya, saat itu Salman Khan yang menjadi pembawa acara, kembali mengingatkan Juhi bahwa dia pernah menolak sebuah film di sampingnya bertahun-tahun yang lalu. Juhi Chawla kemudian mengganggu Salman Khan dengan bertanya-tanya apakah dia satu-satunya aktris wanita di generasinya yang belum pernah ia bintangi bersama dalam film, dan ketika Juhi mengatakan bahwa dia dan Salman Khan bisa bekerja sekarang, Salman Khan dengan lucu menawarkan Juhi untuk sebuah peran sebagai ibu Salman Khan. Namun itu bukan satu-satunya alasan Salman Khan begitu dingin kepada Juhi, itu ketika ia juga ditolak lamarannya oleh ayah Juhi. Saat itu di tahun 90-an, media melaporkan bahwa Salman Khan memuji Juhi gadis yang mengemaskan, dan ia meminta ayah Juhi untuk menikahi putrinya. Video lama yang sempat viral beberapa tahun belakangan tersebut, mungkin hanyalah sedikit gurawan, tapi bisa saja itu menjadi kekecewaan berat bagi Salman Khan. Aishwarya Raiden Abhishek Bachchan menikah pada tanggal 20 April 2007, dan itu merupakan pernikahan yang tertutup. Beberapa nama besar dari industri menghiasi pernikahan mereka, namun ketidakhadiran Rani Mukherjee di pernikahan tersebut, kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak pertimbangan yang disebutkan media mengenai Rani yang absen di acara tersebut, konon, itu berawal dari Ashwarya Rai yang digantikan oleh Rani dalam film Chalte Chalte, juga kedekatan Rani dan Abhishek yang bukan menjadi rahasia publik. Dan karena hal tersebut, persahabatan Rani dan Aish menjadi terhambat, hingga keduanya menahan diri untuk saling menyapa, dan ujung dari semuanya ialah, sepertinya Rani tidak perlu diundang di acara pernikahan itu. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan media film Fair, Rani diminta untuk mengomentari dirinya yang tak diundang, di mana ia meminta Abhishek untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun ia melanjutkan dengan mengatakan, itu cukup membuktikan apa yang saya pikir sebagai persahabatan, sebenarnya hanya terbatas pada lokasi syuting. Rani juga mengatakan bahwa, fakta jika seseorang memilih untuk tidak mengundang Anda ke pernikahannya, Anda harus menyadari posisi Anda dengan orang tersebut, Anda mungkin keliru dan mengira dirimu adalah teman, tetapi mungkin persahabatan itu hanya terbatas pada suatu kondisi. Sudah jelas dan sangat jelas, bahwa kami hanya aktor yang saling mengisi, dan bukan teman, mengundang seseorang ke pesta pernikahan, itu adalah pilihan pribadi, kata Rani. Besok saat aku memutuskan untuk menikah, kata Rani, saya juga akan memilih segelintir orang yang ingin saya undang, mengenai Abishek, saya akan mengenang banyak kenangan telah bekerja dengannya. Rani juga mengklarifikasi bahwa, ia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Aishwarya Rai, kami selalu bersikap sopan satu sama lain, jika saya melihatnya, saya pasti akan mendoakannya, Aish adalah aktor luar biasa dari generasi saya. Masih berkaitan dengan acara Coffee with Karan, ketika Emran Hashmi membuat beberapa pernyataan yang mengejutkan, selain ia mengatakan syerada kapur terlalu kurus untuk seorang wanita, ia juga mengatakan Aish adalah wanita palsu dan plastik. Pernyataan tersebut menjadi viral dan sampai di telinga Aishwarya Rai, dalam sebuah wawancara beberapa waktu kemudian, Aish ditanyai tentang komentar terburuk yang ia pernah dengar tentang dirinya, Aish dengan cepat mengatakan bahwa aku palsu dan plastik. Nampaknya pernyataan Emran Hashmi tersebut benar-benar disimpan Aish dalam hati, ia bahkan menolak sebuah film di samping Emran Hashmi, saat itu Emran adalah aktor terakhir yang bergabung dalam Batsaho. Menurut sebuah laporan, Aishwarya Rai didekati untuk peran dalam film tersebut, namun ia memilih keluar karena alasan Emran Hashmi. Kabarnya ketika Aishwarya Rai mengetahui dia akan memiliki banyak adegan dengan Emran, dia tidak tertarik untuk menjadi bagian dari Batsaho, dan ia tak berpikir dua kali untuk peran tersebut. Sakit hati Aishwarya Rai tidak hanya terbatas untuk dirinya dengan Emran, ia juga dilaporkan tidak senang atas keputusan ayah mertuanya Amitabhachan yang menerima film Chahre berlawanan dengan Emran. Menurut sebuah laporan di The Times of India, sehubungan dengan komentar santai Emran Hashmi tentang Aish sebagai plastik, ia dilaporkan tidak senang jika seseorang anggota keluarga bekerja dengan seseorang yang telah menganggap rendah dirinya. Emran Hashmi dalam pernyataannya mengatakan, Saya penggemar berat Aishwarya Rai, dan jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan meminta maaf, Karan hanya mendorong saya, dan membuatku mengatakan hal-hal demikian. Aku tidak tahu apakah dia menolak film itu karena pernyataanku, faktanya banyak aktor didekati untuk sebuah peran, saya belum sempat bertemu dengan Aish, apapun itu, pernyataan tersebut dibuat hanya untuk bercanda, di profil acara seperti Coffee with Karan, Anda harus sedikit kontroversial dan lucu kata Emran. Kangena dan Karan, sepertinya mereka berdua tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang teman, meskipun faktanya Kangena pernah bekerja dengan Karan, namun kegagalan film mereka, akhirnya membuat mereka harus menjauhi satu sama lain. Kangena yang merasa tidak ada kecocokan dengan bekerja bersama Karan, yang merasa bahwa Karan hanya mementingkan anak nepotisme untuk film, dan ia memperhatikan bahwa Karan tidak menghiraukan anak-anak luar untuk berkarir. Bukan hanya mempertimbangkan nasib aktor luar seperti dirinya untuk berkarir, Kangena juga sangat tersinggung pada pernyataan Karan dan beberapa aktris yang mengolok-olok dirinya tidak pandai dalam berbahasa Inggris. Hingga pada panggilan dirinya untuk berbicara dalam acara Coffee with Karan, Kangena sepertinya telah menyimpan beberapa kemarahan dalam dirinya, dan ia tak ragu untuk menyelesaikan emosinya dalam acara tersebut. Dalam pertanyaan yang hampir tak berkaitan, Kangena mengatakan Karan Johara adalah seorang yang sombong, tidak toleran terhadap orang luar, seorang pembahu bendera nepotisme dan mafia film, meskipun semua itu dikatakan Kangena dalam perumpamaan peran film. Kejadian tersebut dalam sekejap menjadi viral di tahun 2017, bahkan ini kembali memanah setelah kepergian Mr. Rajput di tahun 2020, dan apa yang diungkapkan oleh Kangena sepertinya terbukti dengan kejadian ini. Menanggapi pernyataan Kangena kepadanya yang menjadi viral saat itu, dalam sebuah wancara di tahun 2017, Karan ditanyai pendapatnya atas pernyataan Kangena yang ia buat saat acara Coffee with Karan. Karan mengatakan bahwa saat ia meluncurkan Aliabat, Farundawan dan lainnya, yang termasuk dalam kategori nepotisme, rumah produksinya juga telah memberikan kesempatan kepada banyak pembuat film, hingga aktris yang tidak ada kaitannya dengan industri, termasuk Tarun Mansyukani, Punit Malhotra, Syakul Batra dan banyak lainnya. Kami memberi orang-orang ini karir dan sebuah film untuk berdiri di atasnya, itu adalah kebalikan dari nepotisme kata Karan, yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti apa yang Kangena maksud dengan mafia film. Apakah dia berpikir yang kami lakukan hanya duduk dan tidak memberinya pekerjaan, hal itu yang membuat kita menjadi mafia, kami melakukannya dengan pilihan kata Karan. Saya melakukan itu karena mungkin saya tidak tertarik untuk bekerja dengannya, itu tidak membuat saya menjadi mafia film, itu membuat saya menjadi pria yang memiliki opini, tambah Karan. Karan menambahkan bahwa dia cukup bermurah hati untuk merekam pernyataan Kangena selama acaranya tersebut, dan ia tidak memotong pendapat Kangena, saya sudah selesai dengan Kangena yang memainkan kartunya sebagai korban. Anda tidak dapat menjadi korban ini pada waktu tertentu, yang memiliki kisah sedih untuk menceritakan, bagaimana Anda diteror oleh dunia industri yang buruk, tinggalkan saja, siapa yang memaksa Anda untuk bermain film, tinggalkan dan lakukan sesuatu yang lain, kata Karan. Persaingan antara dua aktor adalah hal biasa dalam industri film, namun itu menjadi lebih berdarah ketika orang-orang terdekat mereka juga terlibat di dalamnya. Sepertinya Bipasha adalah salah satu aktris yang menjadikan masalah pacarnya, sebagai prioritas bagi dirinya juga, meskipun jika itu melibatkan pekerjaan mereka sebagai aktor. Saat itu Bipasha menolak untuk tampil dalam acara Duskadum, yang dipandu oleh Salman Khan, yang rencananya akan menampilkan aktor film All The Best, seperti Ajadevgan, Fardin Khan, dan Bipasha Basu sendiri untuk kepentingan promosi film mereka. Menurut sumber, Bipasha tidak memiliki masalah apapun dengan Salman Khan, namun karena Salman Khan bermasalah dengan pacarnya John Abraham, dia menghindari kontak langsung dengan sang aktor. Meski Bipasha menolak mengomentari masalah tersebut, namun diketahui bahwa aktris itu tidak ingin berada di tempat yang canggung, sehingga ia lebih baik jika menghindari pertemuan dengan Salman Khan. Kejadian tersebut bisa saja dilakukan bagi para gadis di luar sana seperti Bipasha, namun bagi Katrina Kaif, yang merupakan orang terdekat Salman Khan saat itu, ia tidak memandang buruk John saat bekerja sama dalam film New York kala itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!